Medali Wasiat Jilid 37 Karyat Sin Lung Jin Yong. Kalian bilang akan melanjutkan perjalanan jauh, apakah, apakah kalian akan berkunjung juga ke Leng Siow Siat? Tiba-tiba Ban Kiam bertanya. Dugaan Pek Tai Hiap sangat jitu, kami berdua memang hendak berkunjung dan menyambangi ayahmu, Witek Sian Sing Pek, Lung Hiong, sahut Tio Sam dengan tertawa. Ban Kiam melangkah maju, tampaknya ia ingin bicara apa-apa, tapi tidak jadi. Selang sejenak barulah berkata, ya, baik, baiklah jika Pek Tai Hiap cepat pulangnya mungkin kita dapat berjumpa pula di Leng Siow Siat, ujar Tio Sen. Nah, selamat tinggal, sampai bertemu sesudah memberi salam, bersama Lisi segera mereka melangkah keluar. Keparat. Berlagak apa di sini mendadak Kosem Nyo Chu memaki, berbareng empat bilah pisau terbang lantas ditimpukan ke punggung kedua orang. Sebenarnya Kosem Nyo Chu sadar bahwa serangannya itu sukar mengenai sasarannya, soalnya dia teramat murka, beberapa bilah pisau terbang itu hanya sekadar pelampias saja. Benar juga, kedua orang itu seperti tidak merasa apa-apa meski empat bilah pisau itu sudah melayang sampai di belakangnya. Awas, toh aku seruboh Tian khawatir. Tapi mendadak bayangan orang berkelebat, kedua orang itu tahu-tahu melesat ke samping untuk kemudian menghilang dengan cepat sehingga pisau-pisau terbang itu mengenai tempat kosong dan jatuh dengan sendirinya. Betapa cepatnya gerakan kedua orang itu sungguh susah untuk diukur, keruan semua orang saling pandang dengan tercengang. Saat itu Ciook Tiong Giok sebenarnya bermaksud mengeluyur pergi dengan membawa si Ting Tong, tak terduga serangan Kosem Nyo Chu itu telah memancing perhatian semua orang ke arah pintu sehingga perbuatan Ciook Tiong Giok itu diketahui. Berhenti bentak Pek Ban Kiam dengan bengis. Lalu katanya kepada Ciook Jing, Ciook Cheng Chu, silakan menyatakan keputusanmu apa mau dikata lagi jika memang demikian jadinya, sahut Ciook Jing dengan menghela nafas. Pek Su Heng, biarlah kami suami istri membawa serta anak murtad itu ikut kau pergi ke Leng Siausia untuk menerima hukuman dari Pek Su Pek. Ucapan Ciook Jing ini benar-benar diluar dugaan Pek Ban Kiam dan anak murid Swat San P yang lain. Untuk membela putranya yang palsu tempoh hari Ciook Jing suami istri telah bertempur mati-matian pantang menyerah, sekarang demi putranya yang tulen sudah ketemu malah dia menyanggupi berkunjung ke Leng Siausia, jangan-jangan di balik ini ada sesuatu tipu muslihat. Dalam pada itu Ciook Jing dan Bin Chu sendiri merasa sangat sedih, mereka sangat menyesalkan putranya yang tak bercus, sudah mau menjadi pangcu, dikala ada bahaya berbalik men sembunyi dan mengelakkan kewajiban, manusia demikian biarpun ilmu silatnya setinggi langit juga takkan diindahkan oleh orang gagah di dunia kangong. Bila mana mereka bandingkan dengan Ciook Boh Tian yang telah kumpul bersama setian lamanya, walaupun tutur kata pemuda itu rada-rada kekanak-kanakan, tapi dasar wataknya sangat jujur dan pulos, terkadang pun memperlihatkan jiwa kesatriannya yang mengembirakan mereka menjadi suka kepada pemuda itu. Tak terduga Ciook Tiong Jiok yang tulen mendadak muncul, meski wajah kedua pemuda itu sangat mirip, tapi jiwa mereka sangat berbeda, yang satu gagah perwira, yang lain lemah pengecut. Selakanya yang pengecut itu justru adalah putranya sendiri yang tulen, sedangkan kesatria muda itu berbalik bukan putranya, hal ini membuat Bin Chu sangat kecewa. Tapi apapun juga pemuda itu tetap darah dagingnya sendiri, tidak urung ia memanggilnya, anak jiok. Coba kesinilah segera Tiong Jiok mendekat dan berkata dengan tersenyum, Ibu, sudah beberapa tahun kita berpisah, sungguh anak sangat merindukan engkau. Tampaknya ibu menjadi semakin cantik dan lebih muda, setiap orang yang melihat tentu akan mengira engkau adalah kakak perempuanku dan takkan percaya engkau adalah ibu kandungku, Bin Chu tersenyum, tapi hatinya sangat mendongkol, ternyata putranya hanya pandai omong sebagai bergajul saja. Dalam pada itu Tiong Jiok berkata pula, Ibu, anak telah memperoleh sepasang gelang kemala yang indah, sudah lama anak berharap dapat berjumpa dengan ibu agar dapat memasang gelang kemala ini di tangan ibu sendiri, sambil berkata ia lantas mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang berisi sepasang gelang kemala dan sebuah tusuk kundai berbingkai mutiara dan berbatu permata indah. Ia tarik tangan seng ibu dan memasukkan sepasang gelang kemala hijau itu. Memang Bin Chu sangat suka kepada perhiasan dan berdandan, melihat sepasang gelang kemala itu sangat bagus, mau tak mau ia menjadi senang juga atas kebaktian putranya kepada orang tua. Lalu Tiong Jiok membalik tubuh dan menancapkan tusuk kundai bermutiara itu di atas sanggul si Ting Tong, katanya dengan perlahan, tusuk kundai mutiara ini seharusnya lebih cantik. Sepuluh kali lagi baru cocok untuk mengimbangi wajah si Ting Ting Tong Tong yang cantik. Molek, Ting Tong menjadi girang, sahutnya lirih, engkoh Tian, kau memang selalu pandai bicara, rupanya Pwe Hei Jiok menjadi tidak sabar menyaksikan adegan itu, segera itu berseru. Hari ini Nyolung Hyong, Tiong Cheng Chu dan Nyonya, para kesatria Suat San Pei dan Suta Imui Pei, empat golongan besar, kuantang berkumpul di sini semua, segala kesalahpahaman juga sudah dapat diakhiri, sekarang marilah kita mulai dengan jamuan baru, marilah kita sama. Sama bergembira, akan tetapi Tsiok Jing, Pei Ban Kiam, Hoanet Hui, dan lain-lain masih tertekan perasaan, mereka pikir, kesukaran tiang lopang kalian sudah ada yang mau menghadapi, tapi kami masih harus memikirkan keselamatan sendiri-sendiri, siapa yang punya nahsu untuk makan minum lagi segera. Ban Kiam membuka suara, menurut kedua suciah dari Lyong Boktu itu, katanya mereka akan berkunjung juga ke Leng Xiaoxia, persoalan ini menyangkut kepentingan ayah dan Suat San Pei kami, maka Chai Hei harus lekas-lekas pulang ke sana. Tentang maksud baik Pwe Sian Sing ini Chai Hei hanya mengucapkan terima kasih saja, kami bertiga ingin berangkat bersama dengan Chiok Su Heng, segera Chiok Jing menambahkan. Maka Hoanet Hui dan kawan-kawannya juga lantas mohon diri dengan alasan waktunya sudah mendesak, mereka harus lekas-lekas pulang ke Kuantang untuk kemudian bersiap-siap menghadiri pertemuan di Lyong Boktu. Begitulah dengan perasaan hampa Chiok Boh Tian mengikuti Pwe Hei Chiok mengantar para tamu yang mohon diri itu. Pikirnya dengan rasa pedih, memangnya sejak mula aku bilang mereka telah salah paham, tapi si Ting Ting Tong Tong justru mengatakan aku adalah dia punya engkoh Tian, Chiok Cheng Chu dan Nyonya juga bilang aku adalah putra mereka, tapi sekarang diriku telah ditinggal sendirian oleh mereka, mendadak ia merasa di dunia ini hanya tertinggal seorang diri saja, siapapun tiada sangkut prautnya dengan dia, sungguh ia ingin menangis sepuas-puasnya. Ketika memeri salam perpisahan, Chiok Jing dan istri melihat Chiok Boh Tian mengunjuk rasa cemas yang tak terhingga, mestinya Bin Chu hendak mengatakan akan memungut Boh Tian sebagai anaknya, tapi mengingat dia adalah pangcu suatu organisasi besar, ilmu silatnya juga sedemikian liai, kedudukannya sudah jauh lebih tinggi daripada mereka suami istri, maka ia merasa rikuh untuk mengemukakan maksudnya. Terpaksa ia hanya berkata dengan suara halus, Chiok Pang Chu, karena salah kenal tempoh hari sehingga selama ini kami agak kurang hormat padamu, untuk ini kami berharap, berharap kelap kita dapat berjumpa pula, Boh Tian hanya mengiyakan saja dengan kurang semangat. Sampai semua tamunya sudah lenyap dari pandangan dia masih termangu-mangu di depan pintu. Para anggota Tiang Lok Pang tiada berani mengusiknya, mereka menduga mungkin Seng Pang Chu menjadi masgul karena sadar sudah dekat ajalnya sesudah menerima medali tembaga kedua rasul pengganjar dan penghukum tadi, kalau mereka mengganggunya, jangan-jangan rasa marah Seng Pang Chu akan dilampiaskan atas diri mereka. Malamnya selekasnya Boh Tian sudah masuk kamar tidurnya, tapi pikirannya bergolak, sampai tengah malam masih belum pulas. Pada saat mulai melayap-layap hendak pulas, mendadak terdengar daun jendela diketuk perlahan-lahan tiga kali. Cepat Boh Tian bangun berduduk, teringat olehnya dahulu apabila si Ting Ting Tong Tong datang mencarinya selalu memberi tanda dengan ketukan jendela seperti sekarang ini. Tanpa merasa ia lantas menegur, apakah Ting Ting baru setian ucapannya ia lantas menghela nafas, sebab lantas teringat pula bahwa saat itu si Nona tentu sudah berada di dalam pelukan engkoh Tian yang dicintainya dan tidak mungkin sudi datang mencarinya lagi. Di luar dugaan, daun jendela perlahan-lahan telah terdorong buka, sesosok tubuh yang langsing tampak melompat masuk sambil mengikik tawa, siapa lagi di akalau bukan si Ting Tong. Mengapa kau potong namaku, Ting Tong kau ganti menjadi Ting Ting saja demikian Nona genit itu berkata dengan suara perlahan sambil mendekati tempat tidur Ciyok Boh Tian. Hah, kenapa kau kem, kemari lagi seru Boh Tian sambil meloncat turun dari tempat tidurnya, ia girang dan terkejut kula. Aku rindu padamu, maka datang menjenguk kau lagi, sahut Ting Tong dengan tertawa. Gimana sih? Apakah aku tak boleh datang kemari kau sudah menemukan kembali kau punya engkoh Tian, buat apa kau datang menjenguk diriku lagi ujar Boh Tian sambil menggeleng. Ai, kau marah padaku, bukan kata Ting Tong dengan tertawa merayu. Engkoh Tian, siang tadi aku telah menampar kau, apakah kau masih marah padaku sambil berkata ia terus merabah-rabah pipi Ciyok Boh Tian yang ditamparnya itu. Hidung Boh Tian lantas mengendus bau harum yang menggiurkan, mukanya terasa dirabah oleh sebuah tangan yang putih dan halus, tanpa kuasa perasaannya menjadi kacau. Katanya dengan setengah menggumam, aku tidak marah, Ting Ting Tong Tong. Tak usah kau datang menjenguk diriku, memangnya kau telah salah mengenali diriku, asal kau tidak sebut aku sebagai penipu saja sudah cukup bagiku, penipu, penipu. Ai, jika kau benar-benar penipu, mungkin aku malah senang ujar Ting Tong dengan suara lembut. Ai, engkoh Tian, engkau benar-benar seorang jantan, seorang kesatria sejati yang jarang terdapat di dunia ini. Kau sudah menikah dan sudah sembah yang Tian dengan aku, kita pun sudah, sudah tidur bersama, tapi selama itu, selama itu kau tidak pernah memperlakukan aku sebagai istrimu, muka boh Tian menjadi merah jengah, sekujur badannya terasa panas, katanya dengan tergagap-gagap, Ting Ting Tong Tong, aku, aku bukan kesatria sejati. Bukanlah aku tidak, tidak kepingin, aku hanya, hanya tidak berani. Ya, untung juga kita belum, belum apa-apa, kalau tidak, wah, tentu bisa runyam Ting Tong menggeser dan duduk di tepi ranjang, mendadak ia menutupi matanya dan menangis terseduh sedan. Keruan boh Tian menjadi gugup, cepat ia tanya, Hi, ada apakah, Ting Ting Tong Tong? Ya, aku tahu engkau adalah seorang kesatriase, sejati, akan tetapi tidak begitulah pendapat, pendapat orang lain, demikian sahut Ting Tong sambil menangis. Oh, sungguh, biarpun aku terjun ke dalam sungai juga tidak cukup untuk membersihkan nama suciku. Tiyok, Tiyok 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 itu mengatakan, mengatakan bahwa aku sudah menikah dengan kau dan sudah bersatu kamar, maka dia tidak mau padaku lagi, Hi, ma'a, mana boleh jadi seru boh Tian sambil membanting-banting kaki. Ting Ting Tong Tong, jangan khawatir kau, biar ku bicarakan dengan dia, akan ku terangkan bahwa hubungan kita adalah suci bersih, selamanya tidak, tidak pernah, tapi, tapi dia sudah sangat benci padamu, biarpun kau bicara padanya juga dia takkan percaya, ujar Ting Tong sambil menangis. Dalam hati kecilnya lapat-lapat boh Tian merasa senang, jika dia tidak mau padamu, akulah yang mau, tapi ia pun tahu kata-kata demikian tidak layak diucapkan, bahkan memikirnya juga tidak pantas. Maka dia hanya berkata, lalu bagaimana? Wah, gara-gara diriku sehingga ikut membuat susah padamu dengan terguguk-guguk Ting Tong berkata pula, dia bukan sanak kadangmu, kau pun tidak berbuat sesuatu kebaikan baginya, sebaliknya malah menyerobot dan menikah dengan kekasihnya, sudah tentu saja dia benci dan dendam padamu. Apabila dia, dia bukan dia, tapi misalnya Ho Anit Hui atau kawan-kawannya, mereka pernah utang budi padamu, dengan sendirinya mereka akan percaya segala apa yang kau katakan, boh Tian mengangguk, katanya, ya, benar. Ting Ting Tong Tong, sungguh aku merasa tidak enak, kita harus mencari suatu akal yang baik. Eh, ya, kau boleh minta kakakmu berbicara padanya, tentu dia akan menurut, percuma, percuma sahut Ting Tong, dia, dia cok tiong diok itu jiwanya sedang terancam, dalam waktu singkat kita pun tak dapat menemukan kakek, hah, mengapa jiwanya sedang terancam? Tanya boh Tian terkejut. Itu Pek Ban Kiam dari Swatsan Pei tadinya mengira kau adalah ciok tiong jiok sehingga kau ditangkap olehnya, syukur kakek dan aku telah menyelamatkan kau, kalau tidak, tentu kau sudah digiring ke Leng Siausia dan dicincang di sana, kau masih ingat tidak kejadian itu ya, sudah tentu masih ingat. Wah, celaka, sekali ini Pek Suhu tentu akan menggiring dia ke Leng Siausia pula, memangnya. Orang-orang Swatsan Pei itu sudah terlalu benci padanya, sekali dia sudah sampai di Leng Siausia, pasti jiwanya akan melayang benar, kalau melihat kare orang-orang Swatsan Pei yang berulang-ulang menguber dan menangkap aku tempoh hari, tampaknya urusannya tentu bukan sembarang persoalan. Cuma saja mengingat kehormatan ciok ceng cu suami istri, boleh jadi kau punya engkau tiong hanya akan didamperat sekadarnya saja dan urusan akan menjadi beres, enak saja kau bicara, ujar si Ting Tau. Jika mereka mau mendamperat, apa tak bisa dilakukan pada setiap tempat, buat apa mereka mesti susah-susah menggiringnya pulang ke Leng Siausia? Apakah kau tidak tahu bahwa dalam usaha menangkapnya selama ini Swatsan Pei sudah jatuh korban beberapa orang seketika bohtian berkeringat dingin? Memang diketahuinya bahwa Swatsan Pei telah jatuh korban beberapa orang, jangankan dosa yang diperbuat ciok tiong jiok di Leng Siausia itu pasti sangat berat, hanya melulu perhitungan korban akibat pemburuannya di daerah Kang Lam ini saja sudah cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Dalam pada itu si Ting Tung berkata pula, engkau tiong memang betul bersalah, adalah pantas kalau dia menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Yang harus disayangkan adalah ciok ceng cu dan ciok hujin, mereka adalah orang-orang baik, tapi sekarang mereka harus ikut berkorban jiwa, Hah? Apa katamu? Ciok ceng cu dan nyonya juga akan ikut berkorban jiwa seluboh tian sambil melonjak bangun. Ia masih ingat kebaikan suami istri si ciok itu, ia merasa mereka adalah orang yang paling baik di dunia ini, maka demi mendengar kedua orang itu menghadapi bahaya, dengan sendirinya ia menaruh perhatian penuh. Kau sudah tahu bahwa ciok ceng cu berdua adalah ayah bunda engkau tian, jika mereka mengantar engkau tian ke lengsia usia, masakah mereka sengaja mengantarkan kematian putranya? Sudah tentu mereka akan memintakan ampun kepada Pek Losian Singh. Namun dapat dipastikan Pek Losian Singh tentu takkan meluluskan dan tetap akan membinasakan engkau tian. Untuk mana ciok ceng cu berdua tentu akan membela putra kesayangan mereka dan pada saat mana mau tak mau pasti akan menggunakan kekerasan. Coba kau pikir, betapa banyak jago-jago suat sampai itu, pula di rumahnya sendiri, sebaliknya ciok ceng cu hanya bertiga, mana bisa mereka melawannya? Pak I, kulihat selama ini ciok hujin sangat baik padamu, ibumu sendiri mungkin juga tidak sedemikian sayangnya padamu. Tapi sekarang dia akan, akan tewas juga di lengsia usia, sambil berkata ia terus menutupi mukanya dan kembali menangis pula. Seketika darah ciok boh tian bergolak dan mendidih, serunya tanpa pikir, jika ciok ceng cu dan ciok hujin ada kesukaran, biarpun betapa bahayanya di lengsia usia sana juga aku akan menyusul untuk membantunya. Seumpama aku tidak mampu menolong mereka, aku lebih suka gugur bersama mereka di sana daripada hidup sendirian. Ting-ting tong tong, biarlah sekarang juga aku akan pergi kau hendak ke mana? Tanya si ting tong sambil menarik lengan baju pemuda itu. Malam ini juga aku akan menyusul mereka untuk bersama-sama naik ke lengsia usia, sahut boh tian. Kabarnya ilmu silamitek siang sing pek loyacu itu sangat liai, di samping itu ada tokoh-tokoh lain seperti Hong HW Esin Leong Hong Ban Li dan sebagainya, andaikan kepandaianmu dapat menangkan mereka, tapi di tengah lengsia usia konon penuh terdapat pesawat-pesawat rahasia seperti jaring kawat, panah berbisa, jebakan di bawah tanah, dan macam-macam lagi, sedikit kurang hati-hati tentu kau akan masuk perangkap mereka, jika begitu apa mau dikata lagi kalau memang sudah nasib, ujar boh tian. Janganlah kau terdorong oleh ketekadanmu yang timbul seketika ini, jika terjadi apa-apa atas dirimu, siapa lagi yang mampu menolong ciok ceng cu dan nyonya ujar ting tong. Oh, apabila engkau gugur di sana, entah betapa akan rasa dukaku, aku, aku pun tentu tak bisa hidup sendirian, hati boh tian berdebur keras mendengar ucapan yang meresap itu, katanya dengan agak gemetar, mengapa engkau sedemikian, sedemikian baik padaku? Aku toh bukan, bukan kau punya engkau tian yang sebenarnya ya, kalian berdua terlalu mirip laksana pinang di belah dua, dalam hatiku hakikatnya tiada perbedaan, apalagi kita telah berkumpul cukup lama, selama itu pun kau sangat baik dan jujur padaku, sampai di sini tiba-tiba ting tong pegang kedua tangan ciok boh tian dan menambahkan, engkau tian, berjanjilah padaku, biar bagaimanapun engkau jangan pergi dan binasa, akan tetapi aku harus menolong ciok ceng cu dan istrinya, ujar boh tian. Sebenarnya aku ada satu akal, cuma ku khawatir engkau curiga dan mengira aku menipu kau, maka tidak enak akanku katakan, kata ting tong. Lekas katakan, lekas. Apakah akalmu itu, masakah aku curiga padamu ting tong tampak merenung sejenak, katanya dengan ragu-ragu, engkau tian, kere ini sesungguhnya terlalu membuat susah padamu, sebaliknya terlalu menguntungkan dia, setiap orang yang mengetahui akalku ini tentu akan mengatakan aku sengaja menjebak kau. Ai, tidak, tidak bisa, biar bagaimanapun hal ini adalah terlalu tidak adil, sebenarnya bagaimana akalmu itu? Asal dapat menolong ciok ceng cu berdua, biarpun sedikit membuat susah padaku. Apa sih halangannya engkau tian? Jika kau berkeras ingin tahu, biarlah akanku turut dan akanku terangkan, sahut ting tong. Cuma kalau kau benar-benar akan menjalankan akalku ini, maka akulah yang tidak boleh. Aku akan tanya dulu padamu, apakah kau tahu sebab apakah orang-orang Swatsanpei sedemikian bencinya kepada ciok tiong giok dan bertekad akan membunuhnya kalau tidak salah ciok tiong giok itu adalah murid Swatsanpei. Dia telah melanggar larangan perguruan, telah mengakibatkan kematian Putri Pek Suhu sehingga sebelah lengan gurunya, yaitu Hang Ban Li ikut menjadi korban, ditebas oleh Pak Losian Singh, ya, boleh jadi berbuat pula kejahatan-kejahatan lain yang tidak senonoh. Benar, justru karena ciok tiong giok itu telah mencelakai orang, makanya mereka akan membunuhnya untuk mengganti jiwa. Engkau Tian, apakah kau telah membinasakan Putri Pek Suhu dari Swatsanpei itu? Hah, aku seru boh Tian melengak. Sudah tentu tidak. Sedangkan muka Putri Pek Suhu itu belum pernah kulihat, itu dia, kata Ting Tong. Akalku ini sesungguhnya juga sangat sederhana, ialah yang kau boleh menyaru sebagai ciok tiong giok dan ikut ciok ceng cu keleng siau siasana, nanti bila mereka hendak membinasakan kau barulah kau mengaku terus terang bahwakah sesungguhnya adalah kau cap ceng dan bukan ciok tiong giok. Yang akan mereka bunuh adalah ciok tiong giok dan bukan kau, paling-paling mereka akan mencaci maki padamu karena kau telah menipu mereka dengan menyaru, tapi akhirnya kau toh akan dibebaskan juga. Dan karena kau tak dibunuh oleh mereka, dengan sendirinya ciok ceng cu berdua juga tidak perlu bergebrak dengan mereka dan tentu pun tidak berbahaya lagi, untuk sejenak boh Tian terdiam, katanya kemudian, akalmu ini cukup baik? Cuma letak leng siya usia itu jauh di wilayah barat sana, dalam perjalanan sejauh ribuan li bersama Pek Suhu dan rombongannya itu bukan mustahil sedikit, salah umong saja penyamaranku akan diketahui. Kau sudah tahu sendiri, Ting Ting Tong Tong, aku tidak pintar bicara, gerak geriku juga bodoh, mana dapat menirukan ciok tiong giok yang, yang pintar dan cerdik itu, soal ini sudah kupikirkan juga, ujar Ting Tong dengan tertawa. Kau bisa semir sejenis, sejenis obat yang berbisa di bagian tenggorokanmu, sehingga di bagian itu akan menjadi bengkak, kau pura-pura sakit tenggorokan dan susah bicara, pura-pura menjadi bisu dan tidak perlu membuka suara dalam perjalanan, sampai di sini tiba-tiba Ting Tong menghela nafas, lalu katanya pula dengan menyesal, engkau Tian, meski akal ku ini cukup bagus, tapi kau yang harus menderita, maka aku merasa tidak enak, mendengar ucapan si nona itu penuh rasa kasih sayang padanya, sungguh boh Tian menjadi terharu. Dalam keadaan demikian, jangankan dia cuma disuruh pura-pura menjadi bisu, sekalipun dia diminta mati baginya juga mau. Maka segera ia berseru, bagus, akalmu sangat bagus. Cuma kira bagaimana aku harus menggantikan Ciok Tiong Giok itu, rombongan mereka itu bermalam semua di Hang Chotin di sebelah barat sana, sekarang juga kita dapat menyusul ke sana, kata Ting Tong. Ku tahu kamar tidurnya Ciok Tiong Giok, diam-diam kita masuk ke sana dan kalian dapat saling tukar pakaian. Besok pagi kau lantas pura-pura merintih-rintih kesakitan dan mengatakan bagian tenggorokanmu keluar bisu jahat sehingga susah bersuara, sebelum saat kau hendak dibunuh orang swat sanpe, janganlah kau membuka mulut dan bicara, ting-ting tong-tong, akal sebagus ini hanyalah hengkau yang dapat memikirkannya, serut bohtian dengan girang. Dan ingatlah, sepanjang jalan jangan kau bicara dengan siapapun juga, terhadap Ciok Ceng Chu dan Ciok Hujan juga tidak boleh memberi isyarat apa-apa. Maklum Pek Suhu dan kawan-kawannya itu sangat liai, sedikit kau memperlihatkan tanda-tanda yang mencurigakan akan berarti membuat celaka kepada Ciok Ceng Chu berdua, ya, baiklah, biarpun kepalaku dipenggal juga aku takkan bicara, sahut bohtian sambil mengangguk. Hayolah, sekarang juga kita berangkat, tapi mendadak pintu kamar dibuka orang, suara seorang wanita berseru, jangan kau tertipu olehnya, siowya remang-remang bohtian melihat seorang wanita muda berdiri di depan pintu, kiranya adalah si kiam. Jangan, jangan tertipu apa, si kiam di luar kamar telah ku dengar seluruhnya, sahut si kiam. Nona ting ini tidak bermaksud baik, dia, dia hanya ingin menyelamatkan dia punya engkauhtian dan sengaja menipu kau untuk mewakilkan kematiannya, ah, masakah begitu ujar bohtian. Nona ting membantu aku memikirkan keu bagaimana harus menolong Ciok Ceng Chu dan Ciok Hujan, ai, mengapa siowya tidak pikir masak-masak, mungkinkah mereka menaruh maksud baik padamu kata si kiam. Mendadak ting tong tertawa dingin, huh, memangnya kau adalah pelayan pangcumu yang tulen, sekarang kau sengaja membantu orang luar dan sengaja mengadu domba, lalu ia berpaling kepada bohtian dan berkata, engkauhtian, jangan kau pedulikan perempuan hina ini, lekas kau pergi minta sedikit bun hyang, dupa pemabuk, kepada tan hyangcu, tapi jangan bicara tentang urusan kita ini, sesudah mendapatkan dupa itu boleh tunggu aku di luar sana saja, untuk apa kita membawa dupa seperti itu tanya bohtian. Sebentar tentu kau akan tahu, sekarang lekas berangkat, lekas desaksi ting tong. Bohtian mengiakan dan segera melangkah keluar. Setelah bohtian pergi, segera ting tong menyemprot si kiam, hektometer, budak hina, baik juga ya hatimu si kiam menjadi takut, ia menjerit terus hendak lari. Tapi si ting tong tidak memberi kesempatan padanya, cepat ia memburu maju, kedua tangannya menghantam sekaligus, tepat punggung si kiam kena digenjot dan tanpa ampun lagi mati seketika. Sebelum meninggalkan kamar itu, lebih dulu ting tong menyeret jenazah si kiam itu ke dalam kamar, ia sengaja merobek-robek pakaian si kiam dan meletakkan jenazah pelayan itu di atas ranjang agar besok pagainya dicurigai orang-orang tiang lok pang yang pasti akan menyangka pangcu mereka sendiri yang telah membunuh pelayannya lantaran melawan kehendak seng pangcu yang tidak senenoh. Dengan demikian PWE Hetsok dan lain-lain tentu juga tidak akan kaget bila mana mendadak ciok boh tian menghilang, mereka tentu mengira seng pangcu sengaja menyingkir untuk beberapa hari lamanya karena merasa malu. Selesai mengatur, perlahan-lahan ting tong lantas menyusup keluar dan setelah menunggu agak lama barulah kelihatan ciok boh tian muncul. Sudah dapat kata pemuda itu. Bagus sahut ting tong dengan girang dan segera mengajaknya berangkat menuju ke tepi sungai dan naik ke atas perahu yang sudah siap. Setelah mendayung perahu itu beberapa li jauhnya, kemudian mereka mendarat, ternyata di bawah pohon sana sudah tertambat dua ekor kuda. Marilah kita menunggang kuda saja kata si nona. Ai, rencanamu ini benar-benar sangat rapi, sampai-sampai kuda pun sudah disiapkan, ujar boh tian. Rapi apa segala semprot ting tong dengan muka merah. Ini adalah kuda yaa yaa, aku toh tidak tahu kalau kau ingin buru-buru hendak pergi menolong ciok ceng cu. Boh tian menjadi bingung mengapa si nona mendadak marah. Ia tidak berani banyak bicara lagi dan terus cemplak ke atas kuda. Kira-kira jam tiga dini hari sampailah mereka di luar kota hengcotin, mereka turun dari kuda dan masuk ke dalam kota. Ting tong membawa boh tian ke sebuah hotel. Di luar hotel si nona berbisik-bisik padanya, ciok ceng cu suami istri dan putranya tidur di kamar kedua di sebelah timur sana, apakah mereka bertiga tidur di suatu kamar tanya boh tian. Wah, jangan-jangan nanti ketahuan ciok ceng cu dan ciok hujin, mereka terpaksa harus tidur sekamar, mereka harus mengawasi putranya agar tidak melarikan diri, sahut ting tong. Ia, mereka hanya memikirkan harga diri mereka sebagai kesatria tanpa memikirkan mati hidup putranya, orang tua demikian benar-benar jarang terdapat di dunia ini, mendengar nada si nona seperti merasa penasaran, boh tian menjadi bingung dan tidak dapat menanggapi. Terpaksa ia tanya dengan suara tertahan, habis, bagaimana bolehkah sulut dupa pemabuk yang kau bawa, masukkan ke dalam kamar mereka melalui celah-celah jendela, sesudah mereka tak sadarkan diri barulah kau membuka jendela dan masuk ke dalam, diam-diam kau pondong keluar ciok tiong diok dan selesaikan tugasmu. Ginkangmu sangat tinggi, keluar masuk kamar tentu takkan diketahui pek suhu dan kawan-kawannya. Aku akan menunggu kau di bawah umper sana, Oh, kiranya demikian, kata boh tian sambil mengangguk. Baiklah, akan ku kerjakan menurut petunjukmu. Apakah dupa ini yang digunakan Tan Hiang Cu dan kawan-kawannya untuk menawan orang-orang swat sanpei sebagaimana dikatakan mereka itu benar, sahut tingto. Ini adalah perbuatan rendah yang biasa dilakukan oleh orang-orang pangkalian, tentu dupa ini sangat manjur, kalau tidak masakah orang-orang swat sanpei yang bukan kaum lemah itu dapat dibekuk begitu saja? Cuma kau pun harus hati-hati, jangan sampai menerbitkan suara sedikitpun. Ketahuilah ciok cengcu dan nyonya tidak dapat disamakan dengan anak murid swat sanpei, boh tian mengiakan perlahan. Segera ia menyalakan dupa pembius yang dibawanya. Walaupun di tempat terbuka kepalanya terasa pusing juga ketika membau asap dupa itu. Keruan ia terkejut. Dupa ini bisa mematikan orang tidak cepat ia tanya. Mereka telah menawan orang-orang swat sanpei dengan dupa semacam ini, apakah di antara orang-orang swat sanpei ada yang mati? Ting-tong balas bertanya. Ya, tidak, sahut boh tian. Baiklah, harap kau tunggu di sini. Perlahan-lahan ia melompat, melintasi panar tembok, ternyata enteng sekali gerakannya sehingga tiada menimbulkan suara sedikitpun. Ia menemukan jendela kamar kedua di Seramdi Timur, ia dengar suara napas ketiga orang di dalam kamar itu sedang terpulas dengan nyenyaknya, perlahan-lahan ia membasahi kertas penutup jendela dengan air ludah sehingga terkorek menjadi sebuah lubang kecil, lalu ia menyalakan dupa dan memasukkannya ke dalam kamar. Nyala dupa itu sangat cepat dan sebentar saja sudah habis. Ia dengar sekeliling situ tiada sesuatu suara, dengan hati-hati ia lantas mendorong daun jendela sehingga terpentang, palang jendela telah patah oleh tenaga dalamnya yang kuat. Dengan gesit ia lantas melompat ke dalam kamar.